...kesukaan hingga pidana pengancaman. Terima kasih. Wadir Umum Borda Malaukutara. Dan diberikan petunjuk-petunjuk dan beliau menyatakan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dan saksi-saksi yang lain. Siapa saja yang dilaporkan? Yang kami laporkan adalah Bupati Halun, Rasmanir. Cuma satu sih coba. Nanti itu polisi kembangkan, siapa lain yang terus serta terlibat itu nanti tugas polisi untuk. Kalau mungkin tadi bukti yang dilampirkan apa-apa tadi? Bukti yang kami lampirkan ada video, demontasi demo itu, ada saling kejar, Bupati Kejar itu kami lampirkan sebagai bukti. Kami minta supaya ditidakkan tuti, karena diatensi publik segera merespon laporan ini. Ini karena para senior GMI juga minta supaya proses perkara ini. Jadi terkait itu kami benar-benar ada laporan ke Purja Maleputana. Itu terkait dengan kegugatan tingkat pidana pengancaman. Pertama yang kedua adalah pengrusakan. Ini kalau tidak, keadaan dengan penduduk agar berat ke Mekora tahun 1951. Ini dilakukan oleh masyarakat punya, dari masyarakat ini sudah terima laporannya dan akan dipindahkan jika. Ya, terkait dengan proses pemanggilan atau lebih lagi kegiatan penyelidikan-penyelidikan dari kreis krim itu sudah punya penyelidikan sendiri. Jadi disini laporan baru diterima. Tentu pasti akan diterima, kemudian melalui rangkaian yang akan dipindahkan untuk sahaja penyelidikan. Untuk telapor sendiri, ini telapor tunggal, bupati, atau ada yang lainnya juga? Ya, saat ini yang dibuka baru saja. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.